Disebutkan oleh mundiri dalam terkhim Imam Muhammad Ibn Sirin Rahimahullah Imam Tabi'in Juga menasehatkan Aksarun nas khotoya Aksaruhum fikran li khotoyan nas Orang yang paling banyak dosanya Adalah yang paling banyak menyebut Kesalahan orang lain Ngurusi orang lain Oh fulan gak gini Fulan itu apa begini Fulan ini begitu Paling banyak dosanya Ghiba Terhadap Kesalahan orang lain Kata Imam Abu Asim Rahimahullah Semenjak aku tahu Ghiba itu mematorotkan orangnya Pelakunya Maka semenjak itu Aku gak berani Menghibai siapapun Takut Mereka punya rasa takut Kepada Allah Imam Ma'ruf Al-Karkhi Rahimahullah disebutkan oleh Zahabi Ketika ada di sebelahnya Ketika ada di sebelahnya Seseorang yang berhibah Bahwa fulan Begini dan begitu Fulan begini dan begitu Maka kata Maka kata Ma'ruf Ufkurul Qutm Iza wudi'a'ala'ainai Ingatlah Ketika kapas itu Diletakkan di kedua matamu Ketika kamu mati Apa yang kamu bawa Di kuburmu Ghiba Bekalmu di barzakh Bahkan di akhirat nanti Di padang mahsyar Ingatlah itu Apa bekalmu Menghadap Allah Ghiba ini yang kamu banggakan Ghiba ini yang kamu perbanyak Makanya disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak Kalau saja ghiba itu Aku lakukan Seandainya aku boleh berhiba Paling aku hibai Adalah kedua orang tuaku Kenapa? Karena orang yang hiba Berarti menghadiahkan pahalanya Kepada orang yang dia hibai Miskin Kamu kerja saja Wanting tulang keringat Capek seharian Di akhir hari Atau di akhir pekan Waktunya gajian Gajimu kamu kasihkan ke orang lain Kamu yang berkeringat Itu saja kamu merasa sangat rugi Bagaimana ini? Akhirat amalan soleh Kamu ibadah Kamu capek-capek Solat sedekah Kamu Kumpulkan kumpulkan pahala ini Itu zikirmu Zikirmu Doamu Bacaan Kur'anmu Semuanya Kebaikanmu Usah payah kamu Ternyata itu kamu hadiahkan Percuma Ini sia-sia Tanpa Timbal balik Gratisan kamu hadiahkan Pahalamu itu kepada orang yang kamu hibai Ini Akhirnya kata Ibnul Barok Kalau seandainya hibai itu aku lakukan Paling aku hibai orangtuaku Karena mereka yang paling pantas Untuk mendapat kebaikanku Kalau seandainya hibai Akhirnya beliau tidak berani dan tinggalkan Tidak ingin kebaikannya Diambil dan diberikan olehnya sendiri Kepada Orang yang dia hibai Hasan Al-Basri Disebutkan oleh Munawi dalam Faizul Qadir Ketika mendengar bahwa Seseorang menghibai beliau Hasan Al-Basri itu begini Begitu Begini Begitu Walhasin Beliau segera kumpulkan kurma Satu nampan Satu talam Lalu beliau hadiahkan Ke fulan yang hibai Ini keheranan Ada apa ini Kenapa kok Saya dikasih korma Kata Hasan Al-Basri Kamu telah berbuat baik padaku Memberi pahalamu Kepadaku Aku ingin membalas Supaya Kebaikan itu Juga aku balas kebaikan Kamu kan sudah memberi Kebaikanmu padaku Ini balasannya Aku hanteri Satu nampan Kurma Jazakallah khair Kamu telah memberikan pahalamu Kita Kekurangan pahala Mungkin masih males ibadahnya Masih kurang Mungkin masih banyak maksiatnya Kejelekannya Alhamdulillah Diberi hadiah cuma-cuma Oleh orang-orang yang rindu Terima kasih Terima kasih.